hai oke balik lagi di ngapotek dan kali ini kita akan membuat CNC pertama-tama kalian butuh real seperti ini yang saya print menggunakan 3D printer dinamo stepper seperti ini dengan tipe 28bj 48 saya menggunakan yang 5 volt dan drivernya tentunya ya kita butuh tiga Arduino Nano bekas korek buat roller dan ini ada buat pulpennya beberapa baut kecil triplex seperti ini yang saya lapis tiga ini tiga mili yang saya lapis tiga ya teman-teman Oke kalian bentuk seperti ini untuk dudukan relnya dan beberapa kabel secukupnya Oke langsung aja kalian ambil yang seperti ini yang dibawahnya ada cekungan dan satu lagi yang seperti ini nanti kita akan lem di sini kita akan lem begini kalian bisa menggunakan lem korea mungkin lim di sini saya menggunakan lem tembak aja seperti ini sudah kuat ya teman-teman Nah kita akan lem seperti ini usahakan lurusnya teman-teman jadinya seperti ini Oke selanjutnya kalian ambil part yang seperti ini tapi di sini saya tidak menggunakannya di sini kita kita kasih roda cuman saya enggak ada roda jadi kita enggak butuh part ini kita buang aja dan ganti pakai bekas korek api seperti ini sama aja sebenarnya kita lem di bagian ujung dari rel usahakan di tengah dan kalian ambil triplex yang tadi sudah dibuat seperti ini kalian ambil part yang seperti ini supaya kita bisa membautnya di sini baut satu dan yang lainnya kalian bisa menambahkan lem juga supaya lebih kuat ambil part yang tadi kita masukkan supaya dia bisa bebas bergerak seperti ini jangan sampai macet-macetnya teman-teman dan part satu lagi untuk di atas untuk ik eksisnya oke sudah lancar semua kalian ambil steppernya dan masukkan gear yang sudah di print ini saya bisa nggak bisa lepas lagi karena udah di lem ya teman-teman kalian baut kalian pasang di setiap ujungnya oke baut lagi dan untuk yang seperti ini kalian pasang juga untuk z-axis untuk ballpointnya oke kira-kira jadinya seperti ini ada tiga untuk driver motornya kalian bisa pasang di atas seperti ini saya menggunakan lem aja oke kira-kira jadinya seperti ini untuk arduinonya kita nanti akan tempel di sebelah drivernya nah kira-kira seperti ini dan kalian bisa pasang kabelnya terlebih dahulu ya teman-teman teman-teman jangan dilem dulu nah skemanya seperti ini kalian bisa pause videonya dan kalau sudah kalian tinggal memasangnya di pin-pin drivernya oh ya ini untuk putaran motor juga ya teman-teman jadi kalau putaran motornya kebalik kalian bisa balik di situ untuk powernya saya menggunakan USB kalau di skema saya rekomendkan itu 9 volt supaya lebih motornya lebih kerjanya lebih baik pertama kalian download dulu codingnya di github kalau sudah di download kalian bisa taruh di folder yang kosong aja kemudian kalian ekstrak disitu kalau sudah kalian cari gbgrbl nah seperti ini kalian tinggal menyesuaikan board sama comnya oh iya kalau nggak bisa kalian gbgrblnya taruh di library ya teman-teman disitu sudah ada nah kalau sudah kalian upload setelah upload selesai kalian bisa buka UGS Universal Geekcode Sender sudah saya sertakan linknya dibawah untuk di download dan di install seperti biasanya aja nah tampilan awalnya seperti ini ini framewrenya pakai grbl comnya com yang tadi di arduino kalian bisa refresh terlebih dahulu dan bau threadnya segini oke kalian klik connect setelah connect seperti ini kalian atur step Z nya jadi seperti ini dan fit rate nya menjadi 1000 supaya lebih cepat dan kalian coba jog jogging apakah motornya berputar sesuai yang kita mau kalau ada yang kebalik kalian bisa balik di kabel yang tadi kita pasang oke ini sudah benar semua kemudian kemudian selanjutnya kalian pergi ke setup wizard untuk kalibrasi ya teman-teman nah ini sudah connect kalian naik naik next aja sampai ke bagian ini kalibret kalibrasi kalian tulis seperti ini 83,3 kemudian kalian upload ya kemudian next next lagi sampai finish nah proses kalibrasi sampai disitu kalian cukup udah ini tinggal upload aja upload file geekcode nya yang sudah saya berikan untuk sample nah kalau udah kayak gini nanti dia akan tampil kalian tinggal send aja klik by ini untuk send nanti tampilan layar kalian akan sama dengan CNC yang kalian buat gitu ya nah seperti ini lihat oke dia mulai menggambar nah disini ballpoint nya dia belum kena kertas ya teman-teman kalian juga bisa ngaturnya di software nya atau cara manual dengan menurunkan ballpoint nya lagi seperti ini kita pause dulu tapi terus kita play lagi untuk menjalankannya oke dia udah mulai menggambar dan sudah kena kertasnya tuh yang tadi belum kena kertas biarkan aja lah nah kalian fokus yang udah kena permukaannya juga harus datar ya teman-teman supaya hasilnya juga maksimal nah ini video dicepetin 8 kali oke sudah hampir selesai ngapak tag jangan lupa subscribe ya kemudian kalau udah kalian bisa return to home di aplikasinya di software nya supaya dia kembali ke titik 0 nah kira-kira seperti ini oke nah untuk part 2 nya kita nanti akan belajar bagaimana cara membuat file gecko nya ya teman-teman jadi kalian bisa mengembar apapun itu nanti kita akan coba buat tutorialnya lagi oke jangan lupa like kalau kalian suka dislike aja kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya oke ye ya 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 ya